Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas tentang info, update dan juga rumor terbaru dalam Ultraman Decker So, gak selama-lama, kita langsung lihat aja guys, gimana sih videonya, let's go guys Ya, jadi teman-teman, melanjutkan spekulasi tentang Ultraman Decker kemarin Yang sepertinya akan berkaitan dengan Ultraman Saga Omuzo punya beberapa spekulasi lainnya nih tentang Ultraman Decker Ya, seperti yang kita tahu, Ultraman Decker ini merupakan perayaan ke-25 dari Ultraman Daina Yang mana merupakan bagian rangkaian dari TDG Anniversary yang ke-25 Dan juga perayaan yang ke-10 dari Ultraman Saga Tentunya banyak unsur perayaan yang menarik untuk dispekulasikan ya teman-teman ya Nah, yang pertama dari perayaan itu sendiri sebagai perayaan dari Ultraman Daina Di episode 1 sudah menunjukkan unsur yang agak mirip, ini bukan agak mirip lagi ya teman-teman ya Dengan episode Daina, kalau teman-teman lihat monster spersaurusnya Ultraman Decker itu Juga mirip dengan wujud pertama dari Darambia di Ultraman Daina yang kakinya seperti laba-laba Hanya saja memiliki dua pasang teman-teman Ya, selain dari perayaan Ultraman Daina, Decker ini juga bertepatan dengan perayaan ke-55 dari serial Ultra 7 yang tayang pada tahun 1967 silam Lalu juga perayaan ke-15 dari serial Ultra 7 X pada tahun 2007 Hmm, apalagi di trailer Decker kemarin terlihat adegan di mana Decker sedang bertarung bersama Miklas Yang merupakan monster kapsul milik Ultra 7 Ini bisa jadi ada kaitannya dengan perayaan 7 yang Omuzo tadi bahas Ya, selain itu, karena ada konflik antara Ultraman dan Absolutian ini yang masih belum selesai Di mana kemungkinan akan merembet ke dalam seri Decker Seperti di Ultraman Trigger kemarin Akan ada eksklusif Ultraman dari OGF yang mampir ke dalam universe-nya Decker Hmm, kira-kira siapa ya teman-teman ya Apakah Ultraman Dragulos atau yang lain Atau mungkin Ultraman Dragulos ini akan mendapatkan wujud human form-nya di Ultraman Decker ini Wow, keren banget nih pastinya kalau memang beneran Karena kalau dilihat pola dari Ultraman Z dan Ultraman Trigger kemarin Yang berbarengan dengan Ultra Galaxy Vikes Selalu ada karakter Ultraman Senior yang muncul di serisnya Ya, lalu Omuzo akan kasih tau kalian timeline dari Ultraman Decker ini Ya, Ultraman Decker ini dikonfirmasi adalah berlangsung setelah 7 tahun dari Ultraman Trigger episode Z Yang mana Ultraman Trigger episode Z ini terjadi setelah 2 tahun dari episode terakhir Ultraman Trigger Ya, mengingat Spermang Invasi Dunia itu akan menjadi 9 tahun sejak episode terakhir Ultraman Trigger Dan pada saat Kanata lulus Akademi TPU akan menjadi 10 tahun sejak episode terakhir Ultraman Trigger Ya, lalu berikutnya rumor terbaru nih teman-teman ya Rumor terbaru ini bahwasannya kemungkinan akan ada movie dari Ultraman Decker Yang mana akan ada Ultraman baru yang muncul di film tersebut Kemungkinan namanya adalah Ultraman Dynas atau Ultraman Denus Ya, untuk ini kita belum tau ya teman-teman ya Karena masih rumor sampai detik ini pun juga belum ada konfirmasi yang bisa terbukti untuk dapat diverifikasi Lalu berikutnya tentang Ultradiflasher yang dipakai oleh Ultraman Decker ini Ultradiflasher yaitu perangkat yang didesain berdasarkan Reflasher Ultraman Dynas Yaitu untuk memperingati ke 25 tahun anniversary Ultraman Dynas Tapi bentuknya sudah dirubah dan didesain unik menyesuaikan zaman Awalnya Ultradiflasher ini memiliki warna coklat kayu seperti Reflasher Ultraman Dynas Tapi mereka berpikir bahwa warna monokrom seperti ini akan sulit untuk memikat mata anak-anak pada zaman sekarang Ya, warna berikutnya direncanakan yaitu mirip dengan God Sparklens alias berwarna putih Dan juga ini akan dipakai Manaka Kengo Namun ide ini akhirnya dibatalkan teman-teman Ya, awalnya direncanakan Manaka Kengo akan memakai Ultradiflasher di dalam film ini Setelah Riku memakai Z-Tricer Haruki dan juga memakai God Sparklens ya Itu dalam Ultraman Trigger Namun tren ini sepertinya sudah meredup Itulah sebabnya akhirnya diciptakan Ultradual Sword senjata multifungsi Yang interaktif untuk Ultraman lama maupun baru Selain itu senjata yang dapat melakukan hal-hal seperti ini Belum banyak Semoga dianggap bisa menciptakan tren baru teman-teman Ya, dalam desain awalnya juga Ultradiflasher ini dapat menggunakan God's Hyper-K ya Tapi akhirnya ide ini dihapus teman-teman Dan Kengo masih akan menggunakan God's Sparklens di film Ultraman Dekar Ya, lalu yang terakhir kenapa bentuknya kartu ya teman-teman ya Ya, kenapa memilih barang kartu itu Karena tidak menyangka bahwa kartu adalah barang yang sangat populer Terutama untuk pasar Asia Ya, menurut SCLA yaitu pemilik hak cipta Ultraman di Cina ini Membuat semacam kartu kolektor foto Ultraman Dan mereka telah berhasil membawa keuntungan yang sangat besar Nah, hal ini kenapa Ultra Dimension ini juga berwujud Akhirnya menggunakan sebuah kartu Wah, sepertinya Bandai akan cuan banyak nih teman-teman Ya, jadi mungkin segini dulu guys Spekulasi atau rumor yang bisa Omuzo kasih Kalau Omuzo mau spekulasi Untuk sekarang ini rasanya masih kejauhan ya Wah, kalau ditebak-tebak dari sekarang sih Seenggaknya Omuzo butuh 5 atau 10 episode Biar ada bayangan kasarnya untuk berspekulasi Ya, jadi mungkin segini dulu guys Video dari Omuzo Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax